Hanya dalam nama Yesus Alleluia Alleluia Terima kasih salam satu dengan yang Tuhan Yesus Saya langsung korban Baru nanti kita Persembahan 15 menit And then kita penyembahan Sudara haus dalam perangan Tuhan By the way Sudara kaliburan Sudara tau Tuhan akan bekerja Lebih dasyat lagi dalam kehidupan kita Dalam komunitas kita Amin Sudara siap? Amin Ini apa yang Tuhan taruh Untuk satu tahun ke depan Kita akan jalani bersama Praise God River of God Sudah hampir tinggal dua hari Lebih dari dua tahun Amin Kemuliahku Sebanyak ini yang Kan datangnya Sebanyak ini Saya ingat pertama kali Kita memulai Minggu pertama Cukup banyak Minggu kedua Lebih banyak singernya Daripada yang duduk But God is good All the time God is really good Amin Banyak orang minta Saya senang Berapa lihat kalian Sedara membagi Setiap kotbah Setiap Praise and worship Kepada teman-teman Sudara Sudah mereka Menarangin Tuhan Ya Saya yakin Di tahun Satu tahun ke depan Ini akan jauh lebih luar biasa Dari apa yang kita alami Sebelumnya Amin Sudara yakin Tuhan Akan bekerja lebih luar biasa Amin Sudara Di tahun lalu Ketika Aniversal ini Pertama kali Ya Sudara untuk membuka Sekarang banyak Saya mesti minta Pahit untuk mengumpulkan pasangan Dari lantai Waktu itu Tuhan Ngomong Bahwa Kita akan masuk From natural Ke suruh natural Betul Dan Sudara ya Lalu disuruh kesaksian Semua bisa kesaksian Apa yang saudara alami Selama setahun Tuhan itu baik Alhamdulillah Sudara Tuhan itu hidup Dan bisa melakukan Banyak hal dalam diri Sudara Amin Tahun ini Setahun ke depan Semita sudah merespon Setiap firman yang saya bagikan Entah yes Atau amin Karena ini adalah firman profetik Jadi sesuatu yang belum terjadi Sejana realita Tapi akan terjadi dalam tahun ini Amin Tahun ini Tuhan katakan bahwa Kita akan berjalan From water to fire Dari air Akan masuk ke level api Ya Sangat-sangat luar biasa Sekali karun Namanya Tuhan Ya Ada ledakan yang akan terjadi Ada banyak hal yang Yang luar biasa Lebih dari apa yang kita Pingkinkan akan terjadi Di tahun ini Itu sebabnya kita Mesti bersiap Amin Ini adalah firman Yang saya doa Selama sekian lama And then Tuhan Teguhkan dengan banyak Pengajaran And then Saya Saya dapat sesuatu Dan saya yakin bahwa Tuhan akan bekerja Kita bukan Matius Benar selesai Amin And then Saudara mesti Siap Saudara mesti Karena tau ini Ini firman Bukan firman yang Seperti biasa Saya bagikan Jadi Saya besar Meminta respons Yes Amin Apapun itu Oke Amin Ya Kita baca Matius 3 ayat 11 Matius 3 ayat 11 Katakan begini Aku membaktis kamu Aku ini Yohanes membaktis Aku membaktis kamu Dengan air Sebagai tanda Pertawatan Tetapi Ia yang datang Kemungkinan Daripada Aku lebih berkuasa Daripada Aku Dan Aku tidak layak Melepaskan Kasutnya Ia akan membaktiskan Kamu Dengan roh Dengan api Amin Saudara kita akan bergerak Bukan hanya di level air Kita akan masuk Di level api Amin Di level api Bukan lagi bicara Soal visi yang Tuhan berikan Kepada satu orang Yohanes Waktu itu Dapat visi Tuhan Yang panggilan Tuhan Oh dia harus Mempersiapkan jalan Bagi datang Yesus Betul Ya Saudara Dia melakukan apa Yang menjadi visi Tuhan Dalam hidupnya Dia Dia melakukan Sesuai dengan Urapan yang Tuhan berikan Tapi ketika Nanti Yesus Yang datang Bukan lagi Visinya Yohanes Bukan lagi Urapannya Yohanes Tapi Yesus sendiri Yang akan datang Membaktis Dengan roh dan api Maksudnya apa Kedepan Untuk erogen Ini bukan bicara lagi Visinya satu orang Ini bukan bicara lagi Urapan orang-orang tertentu No Tuhan sendiri Yang akan bergerak Membaktis kamu Dengan roh dan api Amin Saudara Dan Urapan Tuhan Tak terbatas Amin Saudara Tidak terbatas Dan visi Tuhan Tidak terbatas Amin Saudara Kita akan masuk Di level Dimana Tuhan Sendiri Di tahun ini 2018 Sampai 2019 Kita akan melihat Tuhan sendiri Yang akan menyatakan Kuasanya Lebih lagi Di dalam Kelompok kita Amin Saudara Kalau di tahun lalu Itu Sifatnya Urapan Dan person By person Tapi kalau Tuhan Sendiri Bahkan Tuhan Tuhan gak nanya lagi Iman Saudara Tuhan gak nanya lagi Urapan Saudara Kemuliaannya Sesuai Ya langsung turun Dan menjauh Hidup Saudara Amin Tuhan gak perlu Pinjam iman Saudara Untuknya bukan orang lain Dia udah punya iman Dia Urapan Dia lebih besar Dari abad Amin Saudara Saya excited Sekali Tapi ada tiga hal Penting Yang Saudara Mesti pelajari Dan ini yang akan Kita alami Saya tidak berasa Antusias Sekini dalam Melayani Tuhan Kedepan akan Lebih luar biasa Amin Kedepan akan Lebih luar biasa Bukan saya gak tau Siapa yang kasih tau Tantau Wawa Kalau kita akan Doakan iman Siapa yang kasih tau Tantau Wawa Kalau kita akan Doakan iman Tantau Wawa Oh Mima Tantau Wawa Jaduh Kalau doakan iman Dimana Amazing Saya gak pernah Kasih tau Siapa Dan kita masih Segini Amin Tapi Itu tanda-tanda Yang Tuhan memberikan Amin Ada tiga hal Tapi sebelum Semua itu terjadi Yang pertama Adalah Tuhan akan Memurnikan Motivasi Dan membakar Kedaringan kita Itu adalah Konsekensi Ketika api Amin Selama ini Setiap minggu Datang Motivasi Saudara It's really Are you really Datang Sini Willing To Know Jesus Atau Enggak Atau Yang lain Selama ini Saudara datang setiap minggu Karena Saudara mau Ketemu Yesus Atau yang lain Selama ini Saudara Yang lain Itu Selama ini Saudara Jadi PKS Apa Benar Untuk Memlaikannya Yesus Saudara Mas Di Momen ini Tuhan akan Dikurnikan Mas Supaya Kuliakan Dikurni Di Apain Di Pakar Ini Ceritanya Saudara 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 Dia Tuhan Dia Pinter Sepuluh Kali Lebih Pinter Dibandingkan Yang lain Sama Daging Orang Yang Luar Biasa Dipanggil Sama Raja Untuk Kerja Buat Raja Tapi Satu Kali Di Satu Titik Tuhan Tarik Dia Untuk Milih Mau pilih Raja Apa Tuhan Dan Waktu itu Dia Mau Ngomong Gini Aku Akan Tetap Pilih Tuhan Aku Akan Menyembah Raja Aku Tetap Pilih Tuhan Dan Aku Akan Masuk Sama Kalaupun Tuhan Aku Yakin Tuhan Akan Tolong Aku Tuhan 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 Amin Di masa Masa ini Tuhan Akan Rombok Lagi hati kita Atau kita akan mengalami Goncangan Goncangan Yang akan melihat Bahwa Yang akan melihat adalah Sebenarnya Selama Saudara Melayani Tuhan Saudara Datang Beribadah Di R.O.G Saudara Datang Ketemu Tuhan Itu Untuk Siapa Untuk Tuhan Atau Yang lain Kalau Saudara Untuk Tuhan Saudara Nggak 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 Tapi Yang Nggak 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 Dan Tuhan Menggunakan Itu Bukan Karena Tuhan Mau kita Kena Masalah Itu Bukan Tuhan Itu Baik That Is Good All The Time Itu Nggak 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 Berubah Saudara Nggak Saudara Bahkan Saya Sempat Tanya Tuhan Tuhan Kenapa Setiap Orang Mesti Ngalami Goncangan Ya Kalau Motivasi Nggak Benar Kenapa Harus Ngalami Goncangan Atau Mas Satu Kali Saya Berdoa Seperti Lalu Saya Ngomong Lalu Saya Dapat Krema Seperti Enggak Sebenarnya Nggak Gitu Siapa Yang Kalian Ini Mengalami Problem Masalah Tantangan Ada Nggak Biasa Di Hari Fitri Ini Fitang Fitri Saya Sampai Tanya Tuhan Tuhan Enggak Nggak Gitu Setiap Orang Pertama Kali Tuhan Proses Orang Itu Pertama Melalui Fitri Amin Saudara Yang Ketua Dari Pengalaman Orang Lain Dia Dengar Pengalaman Lain Yang Yang Ketiga Yang Ketiga Baru Dia Mengalami Proses Itu Sendiri Contoh Ada Orang Yang Sulit Mengapuni Kalau Saya Ketemu Sama Orang Yang Sulit Mengapuni Saya Yakin Betul Dia Pernah Dengar Fitri Soal Mengapuni Tapi Karena Dia Belum Mengapuni Dia Dengar Dulu Cerita Orang Lain Dan Dia Dengar Sebenarnya Masalahnya Gampang Tapi Waktu itu Dia Belum Berubah Akhirnya Dia Harus Alami Sendiri Dan Itu Berubah Dari Situ Tiap Hari Kalau Saya Baca Firm Saya Baca Sungguh Sungguh Dan Saya Berusaha Untuk Lakukan Kenapa Itu Peringatan Pertama Dari Tuhan Dua Kita Amin Saudara Karena Tuhan Mau Kita Serupa Dan Segabar Amin Saudara Tau gak Yang saya Bayangin Sebelum Masuk Sorga Ada Scanning Kayak X-ray Kayak Di Di Ngomong Dan Kita Masuk Segambar Enggak Segambar Reject Tengah Saudara Gak Mirip Gak Mirip Reject Sis Tengah Saudara Yang Tuhan Mau kita Segambar Dan Segambar Baca Bukan 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 Saudara Makanya Kan ada Bukan Aku Dabung Setan Demi Namamu Bukan Aku Dabung Demi Namamu Bukan Masalah Itu Bukan Masalah Pemakaian Tuhan Dukun Juga Bisa Nah Saudara Tapi Masalahnya Anda Sempah Sembambah Sembambah That's Why Tuhan Harus Proses Itu Saudara Sekarang Amin Per Tanya Saudara Mau Lewati Proses Itu Atau Betul Saya Selalu Berdoa Supaya Di antara Saudara Di antara Kita Tidak Ada Yang Terlebat Amin Tapi Saya Juga Gak Bisa Mengahan Saudara Kalau Saudara Mengambil Pekutusan Bagi Menjauh Terlebat Sakit Sakit Kebakar Sakit Tapi Kalau Posisi Motivasi Ini Anda Akan Lewat Amin Saya Selalu Berdoa Semua Saudara Lewat Amin Yang Kedua Membakar Dagingnya Di tahun Tahun Ini Tahun Tahun Sebelumnya Ada Beberapa Yang Kalau Saudara Masih Punya Kalemahan Masih Agak Masih Agak Badung Dikit Masih Agak Bener Dikit Tuhan Sudah Belikan Tapi Masih Ada Dikit Di Tahun Itu Akan Dibakar Habis Itu Akan Diproses Tuhan Habis Tuhan Mau Bener Saudara Tuhan Mau Seperti Yang Bahwa Emas Sampai Emas Emas Itu Murni Sampai Orang Yang Lihat Emas Itu Bisa Baca Sampai Tuhan Lihat Kita Itu Disa Lupa Jadi Dia Bener Dimotivasi Dan Dia Habisin Kedaging Kita Kalau Dia Habisin Kedaging Kita Jangan Bilang Tuhan Jahat Untuk Kita Jangan Bilang Misalnya Saya Jahat Sama Saudara Supaya Saudara Berbuah Lebih Tuhan Anda Baca Yang Di Yohanes Apalah Popok Anggur Dan Kamulah Cara Siapa Yang Tidak Berbuah Dipotong Siapa Yang Berbuah Dipersihkan Dipersihkan Diprun Dipotong Ada Bagian Yang Dipotong Dan Banyak Yang Disisai Selebihnya Dipotong Pemotongan Tuhan Terkait Daging Saudara Itu Baik Bagi Diri Saudara Tapi Roh Pemrong Dia Akan Takut Anggap Saudara Saya Berdoa Saudara Kenapa Kalau Sadrak Mesak Abednego Nggak Masuk Tak Api Dia Nggak Akan Ketemu Yesus Sejarah Pribadi Anggap Saudara Orang Dia Nggak Bisa Jadi Kesaksian Bahwa Yesus Itu Hidup Di Jaman Itu Kalau Saudara Nggak Lewati Proses Ini Saudara Nggak Bisa Jadi Kesaksian Bahwa Yesus Hidup Dalam Diri Saudara Amin Nah Saudara That's why Lewati Proses Ini Fokus Hanya Sama Yesus Jangan Sama Yang lain Setelah Sesuatu Di luar Yesus Akan Menghancurkan Keinginan Saudara Bahkan Kita Ngomong Di luar Kamu Di luar Kamu Nggak Bisa Lakuin Apa-apa Saudara Mulai Lari Keunginan Kiri Kanan Depan Lakan Saudara Akan Temui Proses Yang Sama Karena Yang Tuhan Mau Beri Bukan Yang Lain Amin Saudara Siap Dimurnikan Dan Dibakang Kedagian Amin Kalau Ini Saudara Lewat Maka Yang Kedua Allah Akan Ada Mujizet Dan Tanda Tanda Ajaib Yang Akan Kita Alami Bersama Sama Bicara Soal Api Dari Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Kalau Saudara Lihat Itu Semua Karya Tuhan Coba Bayangin Saudara Musa Musa Ketemu Semak Belkar Yang Ada Apinya Wahai Musa Tahu Itu Tuhan Karena Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Dilakukan Orang Lain Kecuali Tuhan Betul Saudara Elia Saudara Elia Dia Udah Bangun Mesbah Dia Lawan Nabi 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 Baal Nabi Nabi Baal Minta Api Dari Sonda Api Tidak Turun Itu Nabi Baal Tidak Dibaik Tapi Elia Udah Kasih Air Supaya Apa Supaya Kalau Apinya Apinya Dari Dari Atas Berarti Tuhan Sendiri Yang Lakukan Itu Baru Benar Benar Terjadi Kalau Bicara Soal Api Pasti Soal Segala Sesuatu Yang Tuhan Sendiri Bisa Lakukan Saudara Mau Alamu Sesuatu Yang Tuhan Sendiri Bisa Lakukan Bukan Hal Yang Biasa Biasa Tapi Hal Yang Biasa Bujisa Terjadi Dalam Hidup Saudara Satu Padi Ada Di Satu Gereja Ada Seorang Ibu Ginjalnya Udah Dian Wadil Dia datang Ke ibadah Dia datang Ke kematian Itu Pendetang Yang Ngomong Ada Orang Disini Yang Gak Buat Gijal Maju Tepat Didoain And Dibring Ginjal Tuhan Sampai Hari ini Masih Tuhan Itu Tetap Juru Sekarang Dan Selam Kalau Dulu Dia Bisa Bagi Orang Nanti Berarti Sekarang Kalau Bulu Dia Bisa Celikan Orang Muta Hari ini Dia Bisa Celikan Orang Muta Bahkan Saat Ini Dia Tetap Lakukan Di Banyak Tempat Itu Berarti Dia Bisa Lakukan Di Tempat Ini Coba Tuhan Tuhan Tidak Pernah Pilih Kalau Saudara Siap Saudara Lewati Proses Yang Pertama Saudara Alami Amin Saudara Saudara Yakin Hal Saudara Di Tempat Ini Ditarun Ini Akan Ada Banyak Kesaksian Kesaksian Mujizat Yang Tidak Bisa Dibikinkan Sebelumnya Itu Akan Terjadi Amin Saudara Yakin Hal itu Akan Terjadi Amin Ada Banyak Ada Yang Saya Berdoa Yang Pertama Ada Beberapa Saudara Yang Dalu Soal Pekerjaan Bingung Soal Tiba Tiba Tuhan Pasis Sesuatu Pekerjaan Yang Terbahag Ada Beberapa Diatan Saudara Mengagum Keluarga Tiba Tiba Saudara Bisa Keluarga Saudara Menuju Ada Beberapa Diantara Saudara Yang Lihat Bahwa Ada Penyakit Yang Dialami Oleh Keluarga Saudara Yang Sepertinya Tidak Bisa Disembuhkan Tapi Tuhan Bisa Sembuhkan Ada Beberapa Diantara Saudara Bahkan Yang Mengalami Keterikatan Dengan Sesuatu Saya Tidak Tahu Itu Apa Tapi Tuhan Bisa Lepaskan Itu Akan Menjadi Kesaksian Dari Dan Tahun 80 Tahun 90 Di tempat Hal-hal Itu Hal Yang Biasa Hal Yang Biasa Sama Seperti Tahun Sudara Mengalami Penglihatan Melihat Melihat Itu Melihat Itu Satu Kali Saya Dipanggil Saya Ditanya Apa Yang Saya Tidak Sehingga Kalian Seperti Ini Saya Tidak Bagaimana Memiliki Karun Keri Amat Sehingga Tidak Terus Kenapa Mereka Bisa Seperti Itu Saya Tidak Baru Mereka Cerita Bahwa Itu Yang Terjadi Berpuluh Tahun Di Tempat Itu Di Tempat Itu Biasa Orang Datang Korsi Roda Ulang Jalan Itu Hal Yang Biasa Dan Itu Akan Terjadi Lagi Di Komunitas Kita Kati Yang Sama Akan Menyambar Lagi Komunitas Kita Tapi Ingat Yang Pertamanya Apa 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 yang Pernama Yang Pernama Apa Murnikan Motivasi Dan Tuhan Anda Terus Lewat Proses Dibakar Dan Ingat Kalau Saudara Lewat Saudara Kengalami Halungah Saudara Kengalami Kepas Dengan Segala Pembenaran Pembenaran Soalnya Saya Ulang Saya Selalu Berdoa Supaya Saudara Mengalami Hal Tapi Saya Juga Tidak Bisa Membiarkan Saudara Mengambil Tapi Saya Tidak Bisa Mengalami Saudara Kalau Saudara Ambil Keputusannya Berasal Dari Tapi Kalau Saudara Lewat Saya Beberapa Kali Ketemu Sama Saudara Setelah Saya Tanya Tuhan Masalahnya Hanya Karena Motivasinya Saudara Atau Dagingnya Yang Belum Diberes Saya Berdoa Seminggu Ini Beresin Dua Hali Supaya Saya Cepat Melanjut Amen Hal Yang Belum Beresin Beresin Motivasinya Tidak Bener Bener Seminggu Ini Beresin Libur Libur Hajar Yang Lebaran Sebilum Orang Kristen Lebaran Liburan Nanti Nanti Liburan Pasca Liburan Wahisat Liburan Jadi Gerja Sering Jadi Sebenarnya Pastikan Ini Lewat Ini Lewat Dua Yang Ketiga Semua Hasilnya Saudara Amin Tapi Kalau Ini Saudara Nggak Lewat Saya Bukan Takut Saudara Terlepas Dari Komunik Masih Dan Saudara Nggak Amin Dan itu Sedih Saya Berdoa Amin Amin Yang Ketiga Teks Ada Kujisan Ternyata Ajaim Bahkan Saya Mau Bilang Kasih Saya Share Sama Saya Masalah Terbesar Saudara Masalah Terberat Saudara Adalah Titik Awal Dimana Tuhan Akan Lakukan Kujisan Amin Share Sama Saya Masalah Terberat Saudara Dan Disitulah Tuhan Akan Membuktikan Kuasa Tuhan Lebih Besar Daripada Amin Karena Kujisan Bukan Hanya Supaya Kita Selamat Tapi Kita Hidup Dalam Pemanangan Dan Itu Akan Terjadi Asal Sama Tuhan Saudara Fokus Motivasi Buat Tuhan Kegagingan Saudara Saudara Potong Saudara Alami Dan Bahkan Saudara Mau Lalu Gak Malu Mau Gak Malu Cerita Sama Orang Habis Tuhan Luar Biasa Lalu Tapi Kalau Cerita Malu Tapi Kalau Sampai Ini Terjadi Dalam Diri Saudara Saudara Gak Bisa Kalau Gak Cerita Sama Soalnya Bisa Kalau Gak Cerita Sama Orang Lain Amin Saudara Alami Saudara Mengalami Tuhan Sendiri Ada Pengetah Ngomong Bible Study It's Good Belajar Saudara Alami Gak Apa Yang Alkitab Tulis Amin Saudara Saudara Alami Gak Apa Yang Alkitab Tulis Alkitab Kadangan Ada Pendeta Celen Saya Dia Ngomong Begini Apakah Kamu Yakin Tuhan Itu Sama Dulu Sekarang Dan Selamanya Apakah Kamu Yakin Di Perjanjian Baru Tuhan Benar Benar Menceritkan Orang Buta Apakah Kamu Yakin Di Tempat Pelayanan Itu Loh Tuhan Kapan Terakhir Orang Buta Dicelikan Di Rumah Wah Saya Pusing Benar Tapi Saya Mau bilang Kalau Api Tuhan Sudah Turun Itu Yang Terjadi Kasih Tahu Saya Siapa Yang Sakit Di Tempat Saudara Kasih Tahu Saya Siapa Yang Berbawa Kita Doa Kita Naikkan Angkat Pujian Penyembahan Biar Tuhan Sendiri Menjam Bukan Urapan Kita Lagi Bukan Iman Kita Lagi Tapi Kemuliaan Tuhan Yang Menjam Dan Membakar Kehidupan Amin Saudara Oh Saya Terlalu Percaya Tuhan Akan Lebih Wabias Saya Tidak Perasa Insight Amin Kasih Tahu Saya Siapa Yang Paling Berat Masalah Di Tempat Saudara Kasih Tahu Saya Siapa Keluarga Saudara Yang Mengalami Masalah Amin Maka Tuhan Akan Menjam Kuasanya Amin Wah Pertama Belum Terjadi It's Oke Dua Kali Tiga Kali Karena Tuhan Bila Carilah Mintalah Carilah Dan Ketok Ketok Itu Berkali Kali Kali Ketok Berkali Kali Kita Berkali Kali Minta Tuhan Tuhan Pasti Kasi Kali Itu Yang Terjadi Dalam Hidup Saudara Saya Yakin Saya Yakin Akan Ada Banyak Kesaksian Yang Mengalami Banyak Orang Orang Mengalami Tuhan Amin Ya Itu Yang Terjadi Sudah Siapa Alami Itu Dalam Hidup Saudara Caring Masalah Yang Paling Berat Dalam Hidup Saudara Tahun Doa Minta Tuhan Lakukan Perkara Besar Di Masalah Tuhan Itu Akan Menjadi Kesaksian Terbesar Dalam Hidup Saudara Kita Amin Entah Itu Soal Keuangan Eh Gak Ada Hal Yang Besar Kuasa Tuhan Lebih Besar Amin Saudara Percaya Kuasa Tuhan Pertanyaan Saudara Percaya Kuasa Tuhan Bisa Nyata Dalam Hidup Saudara Itu Yang Saudara Mesti Percayai Dan Saudara Akan Alami Tuhan Lebih Ditahui Saudara Akan Mengalami Tanda Tanda Ajaib Dan Buji Satu Yang Lebih Amin Saudara Yakin Hal Itu Oh Saya Excited Sekali Lanjut Yang Ketiga Tuhan Yang Memberikan Keberanian Bagi Kita Untuk Bersaksi Bagi Banyak Orang Akan Ada Penuh Yang Besar Besaran Di R.O.B. Akan Ada Penuh Yang Besar Besaran Di R.O.B. Saudara Yakin Hal Hidup Saudara Udah Siap Untuk Dua Kali Ibadah Saudara Siap Untuk Saharian Di Gereja Siap Amazing Amazing Karena Tuhan Ngomong Sama Saya Harus Pilih 12 Orang Yang Saya Memulihkan Langsung Saya Harus Cari 12 Orang Yang Saya Memulihkan Langsung Dan 12 Orang Itu Akan Memulihkan 120 Orang Ketika 120 Orang Benar-benar Dimulihkan Baru Revival Sampai Hari ini Saya Terus Memulih Siapa Orang Amin Karena Saya Doat Dua Tuhan Herodim Begitu Tuhan Herodim Apa Beda-beda Tempat Tuhan Herodim Begitu Lagi Begitu Lagi Begitu Lagi Sampai Dikit tertentu Kira Sampai Dili Revival Surah Yang ini Tuhan Terjadi Amen Coba Lihat Kari Kiri Bukah Bisa Bayangin Kalau Misalnya Kita Udah Ibadah Dua ratusan Orang Keputakannya Gimana Coba Lihat Kari Kiri Pasti Kalau Dua Kari Ibadah Bukah Masih Kelihatan It's Sedih Kalau Sedih Karena Orang Ini Saya Bersyukur Saya Dapat Akses Untuk Belajar Dari Video Dari Dia Dari Penantunya Benny Hinn Dan Dari Benny Hinn Berkait Dengan Apa Yang Mereka Masih Muda Bagaimana Yang Apa Yang Mereka Lakukan Orang Ini Adalah Daniel Kolenda Daniel Kolenda Adalah Orang Yang Sekarang Ngewarisi Iman Dan Dihimpartasi Terus 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 Kadang Kadang Cuma Jadi WL Kadang Kadang Juga Cuma Apa Namanya Kalau Dia Nyaku 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 Belum Tabel Apa Dia Lakukan Ketika Rengkabonka Dan Dan Satu Satu Ketika Tuhan Tuhan Sama Rengkabonka Bahwa Dia Udah Siap Akhirnya Dia Disuruh Pilih Kamu Pilih Di Afrika Ya Ini Ceritanya Dia Kamu Pilih Dan Dan Kalau Rengkabonka KKR Yang Sakit Sembuh Mati Bangkit Itu Hal Yang Biasa Itu Udah Udah Ya Biasa Biasa Beribuan Orang Sampai Udah Kadang Kadang Waktunya Udah Lebih Kalau Buat Kesaksian Kebanyakan Semuanya Bisa Kesaksian Jadi Sangat Sangat Gede Sampai Dan Rengkabonka Ada Visi Dari Tuhan Untuk Kembali Amerika Memulihkan Amerika Nah Yang Di Afrika Akhirnya Diganti Daniel Waktu Pertama Kali Project KKR Dia Pilih Dari Bentua Afrika Dikasih Petanya Kamu Mau Pilih KKR Dimana Dia Pilih KKR Di Tempat Yang Paling Serem Yang Paling Banyak Teroris Yang Paling Banyak Para Muslim Dere Dan Dia Pilih Ketika Dia Pilih Daerah Itu Apa Yang Terjadi Wah Udah Pasal Poster Gabung Lama Tendanya Panggungnya Udah Besar Yang Datang Di Apa Yang Dilak Ini Tiga Hari KKR Akhirnya Hari Kedua Dia Dapat Ide Ini Biar Pencitraannya Bagus Dia Masih Muda Biar Pencitraan Bagus Dan Tidak Datang Aja Abis Itu Pulang Kita Kasih Nasi Box Gimana Oke Akhirnya Semua Nyari Apa Namanya Orang Tulik Cari Orang Tulik Sampai Ke Desa Cari Orang Tulik Karena Gini Dananya Dikasih Sama Raya Tidak Orang Tidak Ada Akhirnya Datang Orang Orang Tulik Akhirnya Orang Tulik Orang Tulik Gak Bisa Denger Apa Ya Firing Tiba-tiba Ada Seorang Yang Tulik Saudara Dia Bisa Dengar Pertama Kali Dia Dengar Oh Saya Bisa Dengar Akhirnya Dengar Saya Bisa Dengar Ini Saya Lagi Dimana Saya Bisa Dengar Baru Dengar Ini KKM 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 Tadi Daniel KKM Doakin Bahwa Mereka Yang Celi Akan Sembuh Ya Ini Saya Sembuh Saya Sembuh Lalu Dari Mana Dia Ternyata Dari Berapa Desa Jauh Dari Tempat Itu Dia Naik Atas Kan KKM Ada yang Kameramen Kameramen KKM Dia Kira Dari TV Dia Naik Atas Saya Bisa Dengar Saya Bisa Dengar Halo Ini Saya Yusuf Ya Saya Yusuf Bilang Yusuf Udah Bisa Dengar Karena Siapa Karena Siapa Karena Siapa Kan Pedata Sekadanya Gitu Karena Siapa Dibisikin Yesus Oh Yesus Gara Gara Yesus Amen Ini Kuril Sekitar 20 Juta Orang Terima Yesus Kelalui Pelayanan Di Umur 35 Tahun Gak Dikustahil Bagi Tuhan Itu Bisa Dilakukan Dalam Dian Sekarang Amen Di Tahun Ini Bahkan Orang Berpakir Jadi Dia Berpakir Mau ikut Elohi Dia Amin Tuhan Akan Bekerja Bukan Biasa Ditahun Saudara Amin Sangat Biasa Tuhan Bergerak Sangat Cepat Dan Dia Keinginan Saudara Untuk Mengalami Ujisan Atau Dipakai Tuhan Untuk Mengalami Ujisan Dengan Keinginan Tuhan Lebih Besar Keinginan Tuhan Untuk Memakai Hidu Saudara Masalahnya Saudara Siap Masalahnya Nomor Satu Saudara Bisa Beresin Motivasi Saudara Dan Kedagingan Saudara Kalau itu Beres Tuhan Cari Dan Lewat Saudara Banyak Orang Mengalami Tuhan Berjumpa Dengan Tuhan Akan Terjadi Penuai Besar Besaran Melalui Keinginan Saudara Sudah Siap Dua Kali Ibadah Sudah Siap Tiga Kali Ibadah Pemungkinan setahun bulan depan atau dua bulan lagi Para peningin Para peningin tadi sini Seperti yang saya bilang minggu lalu Akan bikin market Gedung Baru Greci Berhagi Ini Ini akan menjadi sesuatu yang luar Bersabarlah untuk saudara yang jalan kesini mobilnya yang gak di asfal Jalannya gak di asfal But One day One day Kita akan ngalamin Tuhan Di tempat yang lebih luar biasa Amen Ini Sangat-sangat excited Para pemimpin Sangat-sangat excited Dan saya kira itu Ini memang momentumnya Tuhan That's why Ibadah satu Ibadah kedua Ya mereka Maksimal Banyak kongsal di luka Berserakan Sekarang kongsal Di kelapa Gading Di Tanjung Di mana-mana Kongsal Luar biasa Kesaksian Kesaksian Mujizat Mujizat Luar biasa Tadi saya baru ketemu yang kemarin ngasih lontong sayur Dari potongannya Ngajar bahasa Inggris Aduh Tuhan yang bisa pakai orang itu Ngajar bahasa Inggris Satu sekolah Mesti private sama Amazing Dan banyak Saya dengar banyak cerita Tuhan pakai Anak-anak di tempat ini Luar biasa Dan siap-siap Dan siap-siap Tuhan Saudara akan masuk Di musim yang baru Amen Tapi Tadi yang pertama Apa? Benerin motivasi Dan kedatian Amin Kita akan ngalami Mujizat supranaturno Dan yang ketiga Kita akan ngalami Penuh yang jilai Yang satu-satu Amin Karena ini Luar biasa Selebih banyak Banyak yang hiburan Sesedikitnya Sesedikit ini Betul? Tidak seperti di awal-awal Betul? Ya di awal-awal mungkin Mesti ehwonya banyak Eh, 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 eh Korang yang empat Tapi nanti Ibadah ketiga Ya RUG udah hitungan Ibadah ketiga Ibadah ke empat Tangan jauh lebih luar biasa Kita akan benar lebih baik Satu hari di rumah Tuhan Daripada empat lain Amin Saudara lihat ya Bahkan saya gak tau ya Tadi saya bilang Siapa yang ngomong Sama pemimpin Seolah-olah Saya gak tau Ya Saya gak tau Siapa yang ngomong Siapa sih yang ngomong benar Sekarang kita opan-opan aja Ada gak yang ngomong Kenapa dia bisa ngomong seperti itu Ya Masih Tuhan yang sudah Ya Next Tapi Apa yang harus Adalah Saya mau ini terjadi Dalam hidup saudara Sekarang pribadi Masih-masih Saya selalu bilang Saya selalu berdoa Saudara Tidak ada yang terlewat Amin Saya selalu berdoa Saya selalu berdoa Terjadi adik terlewat Walaupun saya gak bisa Tadi saudara Saya gak bisa lahat Kalau saudara Ngambil keputusan sendiri Di luar Afrin rohannya saya Gak bisa Karena Karena saudara Bukan anak ayam Bener kan Gak bisa Tapi saya selalu berdoa Supaya saudara Tidak terlewat Tapi Yang Tuhan mau Saudara Serahin hidup Saudara Sama teman Total Sepenuhnya Amin Mungkin ketika Pertama kalian Andal on fire Tuhan Ini hidupku Pakai laku Masuklah ke dalam hatiku Inilah hidupku Semua saudara kasih Tapi beberapa Diantar saudara Ketika saya berdoa Ketika semua Dekasih Lama-lama Mulai ambil satu Nah soal ini Biar saya Tidak pikir Layang ini Tuhan lama Buah ada Layang ini Akhirnya ada Beberapa bagian Dalam hidup saudara Yang saudara Keep sendiri Untuk diri saudara Betul? Ayo Saudara Mesti rilih Semua Tuhan Aku lebih percaya Engkau Dibanding dengan Yang lain Engkau cukup Dalam hidupku Gak ada yang lain Yang bisa Menguaskan hatiku Bukan dari kau Itu sebabnya Ini hidupku Apa yang Engkau mau Laku Suka-suka Sekarang Baik Lakukan Dalam hidupku Tuhan Kalau saudara Penyerahannya Setotal itu Tuhan akan Lakukan hal Supranut Natural Setotal itu Amin Dan Tuhan Untuk di level Api Engkau bisa Setengah-setengah Ayo siapa mau Kebakar setengah Hah? Mau setengah Gosok Mending sekalian Kayak gue sekalian Gosok sekalian Jangan setengah-setengah That's why Disini Engkau bisa Setengah-setengah Amin Waktu memang Saya mau bilang Kedepat Kita akan Jauh lebih Pelayanan Kita jauh lebih Saya gak boleh Biarin ada celah Untuk Iblis Masuk Kekover kita Amin Kenapa? Karena itu Hancar Only 12 Itu Alaman Pada Bapak Biasa Amin Saya selalu berdoa Itu saudara Saya selalu berdoa Itu saudara Amin Tapi penyelan Yang mesti total Sama Tuhan Jangan setengah-setengah Oh soal duit Biar gue ngatur Dan Tuhan yang ngatur Oh soal keluarga Ya ini emang masalah Dari dulu Ini harus diselur Ah gak bisa Gak bisa Kalau soal Semuanya total Saudara berikan Sama Tuhan Saya gak tau Tempat yang terbaik Dimana kita Memberikan hidup Selain Tuhan Saya gak tau Hanya Tuhan Tempat terbaik Dimana kita kasih hidup Kita sepenuhnya Bapak Everyday Setiap hari Saya berikan hidup saya Selalu Apapun yang dia mau Itu aja Lebih dari itu Saya gak mau Apa-apa Bahkan Saya mau Kalau Tuhan Tuhan gak berjalan Berserta aku Aku gak mau jalan Kalau Tuhan Kalau If your presence Doesn't go with us We don't want To leave this place Dia gak mau pergi Oh saudara kan cepat Kita berlari Dan terus Lalu Berlari Jadi No Kalau Tuhan gak pergi Bukan pergi Kalau Tuhan pergi Baru gue jalan Itu yang gue jalan Kita gak ngagalin pikiran kita lagi Tapi ngagalin puasa Dengan dalam diri kita Amen Serahin hidup saudara Saya mau bilang hari ini Serahin total Hidup saudara sama Tuhan Karena Tuhan akan bekerja total Dalam hidup saudara Amen Yang kedua Bangun lagi keintiman dengan Tuhan Ada beberapa di antara saudara Yang ngalamin problem Pertanyaannya selalu sama Saya selalu tanya sama saudara adalah Saudara bangun keintiman gak Tiap hari sama Tuhan Baca kitab gak Doa Saya ngapain ini Anda denger korban Dengar korban gak dihitung Pusul denger korban Berarti saya bangun keintiman sendiri Enggak dihitung Kemarin siapa tau Yang ngajarin ya Proses itu Proses itu gak lebih baik Dibandingkan Makanan yang Gari-gari Itu kan Ya kan Contoh ada makan daging Sama makan sosis Lebih sehat mana Sama Sosis Ya Sosis sudah tidak Sudah diproses Ya kan Sama Saudara denger langsung dari Tuhan Saudara baca langsung dari Firman Tuhan Itu jauh lebih baik Betul Boleh gak? Boleh Makan sosis boleh gak? Boleh Tanda dosa Mana ayatnya? Makan sosis tanda boleh Gak ada Cuma bangun keingkiran Tiap hari secara langsung Baca firman Menyembah Selatunya secara langsung Itu gak dilakukan Itulah bolong Betul? Saudara Mostly Permasalahan saudara Karena kebolongan Saya gak pernah Saudara dipakai Saudara Sudah denger suara Tuhan Gak tiap lagi Or Saya berdina Even ada pun Sudah berdosa Langkah Hitungannya Saya gak ngomong Penguang kayak Tuhan Saya gak ngomong Karun jatuh Bahkan orang yang punya Karun jatuh Ada yang gak bisa Sesehatan Betul kan? Tapi yang saya mau tanya Apakah setiap hari Saudara baca firman Saudara bangun kirim Saudara Saudara Doa Bisa tiap hari konsisten Itu Dan gak bolo Iblis juga susah Saran saudara Gak ada juga yang bisa Mengisahkan saudara Dengan Tuhan Betul saudara? Waktu dia itu Bukankah aku berseru Tuhan Aku mengusah setan Demi nama Berenu 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 Kata Tuhan Yang ada Kepada Kulang Sesungguhnya Aku akan Berteruskan Bahwa Aku tidak Mengenang Karena orang itu Gak bangun Pengenalan Sama Tuhan Tiap hari Saya gak ukur Saudara Dari pemakaian Tuhan Dalam diri saudara Gak ada gunanya Nanti di solta Itu gak ada Yang saya ukur Saudara Dengan Tuhan Bagaimana Keinginan saudara Tiap hari Seberapa dekat Saudara Dengan firman Seberapa Saudara Lebih mempercayai firman Daripada perkata Mereka Seberapa Saudara Lebih banyak Mbah Tuhan Daripada Mereka Itu yang saya Bukankah Tapi kalau Saudara Komit Yang Maka Saudara Ngalami Tuhan Setiap hari Kemudian Tuhan Akan Jauh Lebih besar Amin Hari ini Saya berdoa Setiap Saudara Total Kasih hidup Saudara Sama Tuhan Dan Saudara Bangun Dih 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 Tuhan Maka Maka Saudara Kan Alami Tuhan Das Ya Mujizah Tuhan Akan Terjadi Lewat Saudara Banyak Orang Dimanggara Tuhan